Inilah kilas DOE berita dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita pilihan di awal minggu ini. Dua bom bunuh diri meledak di luar masjid kawasan Punjab, Pakistan menawaskan sedikitnya 41 orang. Sebagian besar korban adalah Muslim Sufi yang dianggap menganut aliran sesat oleh kelompok garis keras. Taliban mengaku bertanggung jawab. Pemerintah ke Libya melatih ratusan warga sipil untuk menghadapi pasukan Pro Qadhafi. Di lapangan, Kubu Pro dan Anti Qadhafi terus memperebutkan kota minyak brega. Sementara pihak koalisi masih memperdebatkan gagasan mempersenjatai oposisi di Libya. Warga Cairo merayakan kemerdekaan pasca revolusi Mesir dengan menggelar festival seni jalanan di luar istana negara Abdin. Pada masa pemerintahan Hosni Mubarak, kawasan istana ini tertutup untuk umum. Warga Taiwan dan Hong Kong ikut serta dalam hari Perang Bantal Internasional. Sebagian dana yang digalang disumbangkan pada para korban gempa Jepang. Saya Patsy Widakuswara untuk Kilas DOE.